hai oke kita lanjut ke game yang ketiga game terakhir game perantuan yang kalah pulang yang menang udah ditunggu sama ifos glory di grand final hari ini ya DIY disini pakai grog langsung ngurusuh ke arah Joy ini mau trigger Retrie nya ya is hampir uh berani banget nih gugun kagak pakai Retrie ya dimakan broknya bisa ada Flicker ini buang-buang waktu aja sih dia buying time doang dikasih makan Faramish nya Faramish Mino nih draftnya lumayan ngeri nih Aura ya Faramish Minotor scene eh scene lagi harit lagi maksudnya dari sisi Oke Arlan bisa ada Vengen disitu udah Retrie orang-orang pake Fracture yang dimaksimal kalah super kian membuat komik cuy masih sempet hidup tertelnya juga belum muncul ya Hai dari masing-masing tim dengan ternyata yang luar ini kemudian gue belum pernah lihat kabuki pakai harit sih Wah emang udah pakai karya salah satu hero kalau powernya emang ya hari ini tahu gua mau nggak mau orang juga harus ngambil karena sepertinya untuk bisa menyamakan kedua hal tersebut ditambah dengan mereka ngebawa ke arah Hai ini mau ngomong cepet Oke tartanya udah langsung di tarik tapi nggak jadi balik lagi masih dikasih pada level tiga harangnya juga level empat level 3 sekarang sih udah nggak bisa narik tartel atau Lord dan juga terlalu jauh ya langsung ke resep informasi mencari keberadaan dari sosok tayangan ya Oh ya Wi ya Wi very Easy uh ny buruk WiFi itu aku aku gak amb 거기 info di dalam rumput direset lagi nih pada alergi siput bagaimana nih mengganggu ke arah dari orange buffnya King gugund dan gugundnya masih farming ke bawah ya nah ini langsung turtle nih bisa perang lagi nih udah ada ulti lagi eh tapi Faramishnya belum ada ulti ya Yawinya udah wah dapet King gugund disitu waduh Faramishnya dimakan one hit lagi wajawi dengan seorang minasurnya kita masih dikejar di jangan dari Arlott dan dua orang telah menghilang di area mid lane juga nih ya dua orang menghilang banget Lord jm-nya bisa maksimalin untuk petingan gold hingga dengan habis di area mid lane sedangkan laman first dikeluarkan syncopation yang masih bisa dihindari dengan immune efek yang diberikan Lucky YY sedangkan oke gocek-gocek tipis disitu mengusir mundur dua player di area bawah ya dan dua player di di arah bawah pun akhirnya mau nggak mau mesti nahan-nahan dulu nih di area gold lane khususnya untuk di area Aura sih karena mid lane mereka tuh udah rugi bandar gitu loh udah hilang gold cell tarat dan terus kekemul dibawah ya wajawi langsung ulti eh ya wajawi kiwai wajawi tapi ternyata mereka masih bermain dengan cukup sabar masih safe ya masih safe zone yang di appeal oleh teman-teman Aura ya kan untuk tidak terlalu buru-buru kasih follow up juga kalau kita lihat juga di area top lane setidaknya Aran bisa menukar kematihan dia di awal dengan ngambil setengah dari pelantikan gold si di area top lane ini pasca kekosongan ya karena dari tadi kalau kita lihat Serizo aktif banget untuk membantu karya momen seperti yang bakal kita lihat juga dimana kiwai wajudnya mulai memberikan satu dua serangan ini follow-up oleh Amishat mengarah karya yawwi dan orange buff yang diamankan oleh keguhutau empat tinggal kegitu tetap karena yawinya pun terbikis yawwi ulti buat apa put part eh dah dive dapet super ken lagi waduh tuker ngeri kan karinya emang ya tapi dua game tadi sih menang Arli kayak pada langsung ngecomeback gitu cuy kayak nggak ngejamin menang gamenya gitu loh tapi high ground bad air kuat sih light game sih ada lily ya gitu ya jangling power dari Aura karena gold gamenya juga udah mulai berasa di atas jari kiwai waj juga dari tadi mau sebanyak apapun dia mencari informasi ke dalam rumputan ditembang cuma sekali ya dia udah bener-bener ingin di deket dinding ditambah dari di output demesia Aura juga nggak terlalu sakit ini yang ngebut kiwai sama sekali nggak topat asli mau di commit wah di sundul dan sunnya wah mati grognya waduh 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 langsung pada ulti gini ramisnya yang dilakukan oleh super ken ya patternnya tuh kayak yaudahlah teman gua ngapain silahkan gitu loh karena fokusnya dia dari tadi yang aku liatin adalah ambil dulu pedang tajemnya kalo emang udah bener-bener tajem sekiranya satu hit bisa ngilangin orang baru ikutan gitu loh super ken sih farmingnya disiplin banget ya selalu menang level deh di 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 Wah dimakan nih Joynya Wah perfect turtle cuy Gater banget nih Tapi gak terlalu beda jauh sih Masih ada peluang buat comeback ya Bakal blunder lagi Tim yang menang early Tapi kena comeback Game 1 Aura yang digituin Game 2 BTR gantinya Kita gak tau nih game 3 Nah 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 Damagenya langsung setengah Tawernya BTR masih utuh Tawernya BTR masih utuh Untuk superkan Mau ngeflank Ciri Langsung kena stun Wah Berbubunnya nasolokyo Ini sih kayaknya menang BTR sih Game nya kayak lumayan jauh gitu cuy Sudah Wah udah melele Wah 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 Superkan untuk sekarang mengambil 3 player sekalius Topline pun langsung ditahan Oleh Aura Untuk bisa Untuk bisa aduk retribution antara kedua belah jungler Mengingat gap levelnya juga udah mulai sejauh itu Udah 4 level in total Karena superkan sudah berada di level maksimal Hampir beda 10 ribu ya Reload superkan lu lihat Beda 5 level Beda 5 level Beda 5 level Jungler yang sama sama dari MDL Tapi kelihatan powernya dari superkan Untuk sekarang ini sangat-sangat melampaui banget King Google Sebenernya bajar juga sih dengan posisi dari Aura yang Dari tadi mereka sebenernya gak mau teamfight Tapi dipaksa untuk digiterun alpha Untuk selalu berkumpul di arah top lane Fokuskan ke arah top lane nya agar Gila Lordnya ke mid 3 lane nih Ini malah digundul nih Tau gak 2 tower Wah Yowie nya setengah darah Yowie nya Sedangkan 4 pemain lainnya Disibukan untuk memukul pundur Lord Yang berhasil mengacurkan karya base Biddle Farah Jadi beli kelepemen dari Aura Ada Blue Axios Yang berhasil dikelarkan oleh Moreno Untuk pundur karya belakang Lordnya ditarik ulur Agar tidak langsung mengarah karya garis Lurus high ground potential Yang dibeliki oleh team Aura Ini support kan udah kayak nge-ghosting ya Ada teamfight ticket Yaudah dia masuk Tapi kalo gak ada hasil dalam lima tinggal Yang mau ambil atas Selalu bermain dengan save Karena dia udah nyimpen tabungan yang lebih besar Yang mau ambil atas BTR nya Waduh grog nya meninggal Waduh Gila Arlott nya Bener-bener dikandang ini Aura nih Waduh Cari nya dilihat Astaga Shutdown ya Ya guys ya Bobo comeback lagi nih Harus bundur kembali secara teratur Emannya hilang Tapi lihat di Golgap nya Sekarang Golgap udah nyuntut di angka 8 ribu Dengan inhibitor yang sudah menghilang di arah Mitri Ya Empat puluh detik lagi hingga Lord muncul Tapi entah kenapa Melihat Kalau Lord nya dapet Aura bisa comeback Waduh Huuu King gugun nya langsung hilang Harip Abuki Padahal draft nya Perang nya strong banget ini Aura nya Sakit banget tolan Gak asiknya ini menang WTR ya Kecuali WTR nya blunder lagi Tau kaya maksain gitu Dengan polanya masih dengan Jobdesk nya juga untuk mencari informasi Sedangkan Empat pemain dari Bigetron Alpha Sudah boleh menyambut Lord Kedua harusnya Dengan banyak ya Demainnya cukup eksplosif Dari sosok M1 Dan lagi-lagi free Lord Jadi di abad kaleng Ditahan gitu Lord nya Biar apa cuy Ditahan Oh biar spawn nya Coba sedikit Cari pertukaran Agak lama dikit ya Gerakan di area bawah Dua Tiga Dia gak langsung ngambil ke arah Lord nya Dia nunggu dulu Sampai Minion wave keluar Baru Lord nya diambil Hilang Moreno nya Buat nge-numpuk banget Aku suka banget dengan permainan ini Numpuk Minion nya Ditahan Biar supaya pas Lord keluar Hitungannya Minion ada 2 wave Yes Oh gitu Biar Minion nya Numpuk Iya 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 boleh boleh Tapi Moreno nya meninggal nih Kecuali duluan nih Masih bisa defense sih 5 lawan 4 gini Paling gundul doang tower nya Masih bisa defense Ah Gak bisa Faramish nya hilang Faramish nya hilang Wah bisa cuy Man Mane Free Hit Sudah Dan 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 btr yang langsung lawan infos nanti malam oke makasih udah nonton kita ketemu lagi nanti video berikutnya